Nawar! Sekarang ini gue mau ngajakin lo, kan tadi gue udah janji nih Mau ngajakin lo makanan enak yang seger Ini ada bakso Oh ini? Bakso Iga and mie ayam jamur Tapi emang ini viral banget tau Iya kan? Rame banget tuh liat tuh Hai guys! Assalamualaikum! Ya Allah! Rame amat! Ini mah temen arisan gue Sehat! Ini temen arisan aku Oh ini! Bentar, atu-atu Ini emang pada temen makan disini? Kenapa ya? Kenapa temen? Ini ayam tau endol banget Oh endol, iya tau endol Tau loh makannya Harganya berapa sih dia? Mursidar Mursidar ini? Cucok ya kan? Terima kasih guys Kita datangin aja nih, bang Ini bikin berapa porsi nih? Ini 8 8 porsi 8 porsi? Ini sehari bisa ngabisin berapa mangkok? 250 porsi 250 porsi Ya, mangkok Buset Ini bisa naik haji nih pulang-pulang disini ya Kayaknya sebulan naik haji deh Ini makanya ya alhamdulillah ya Harganya berapa sih semangkok? 18 ribu 18 ribu 18 ribu Isinya apa aja tuh? Udah mempangsit juga? Ya mempangsit ayam Takso Murah ya termasuknya Minta dah kita bikinin Yaudah bikinin dah Bikinin dua ya Yang enak banget Oke? Pokoknya lengkap Yaudah Let's go Mie yang digunakan Jamur merang yang bentuknya gendut-gendut Ditambah telur puyuh Oke guys Jadi ini Mike Ini dia Lu liat tuh orangnya sehantai-hantai pada makan di Mari tuh ya guys Lu tau gak? Ternyata si Anor udah sering kemari Nuh temen-temen Arisanya dia Ini temen aku hai 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 Jadi aku tuh kalo adain Arisanya disini Murah meriah enak gitu Kenyang gitu ya Kenyang Jadi nama tempatnya itu Bakso Ija Dan mie ayam jamur Kodamar Betul Liat aja tuh Nah menu yang kita makan ini adalah mie ayam jamur Spesial Spesial Liat aja kenapa spesial Dia dari riwik-riwiknya tuh Nih Anwar Udah gue bersihin pake hand sanitizer Oh makasih loh Mike Iya kan Walaupun kita makan di luar Kita harus menjaga protokol kesehatan Tuh liat isinya Ini yang bikin spesial tuh apa? Selain dia ada telur Ada jamur Ada ayam pasti Sama ada ini nih Yang digoreng kering Pulit ayam Coba ini ya Bila ayam merahim Enak banget guys Wow Isiannya beneran lengkap banget Mie nya tuh kenya-kenya lembut Isiannya melimpa banget Nih para pecinta bak mie Gue sih approve Dengan harga segini worth it banget Udah makan Ngomong gul deh tadi Kayak matiri lu Dengan kita makan nafsu aja Guys kalian tau gak sih Aku paling suka makan mie ayam Isiannya juga gak sama sekali Oh my guys Begitu menyentuh lidah aku Langsung bikin aku tuh mau Nguhnya terus Enggak Sambil pake pake Makannya pake sambal kayak gini nih guys Biar pedes dan mantap rasanya Si mie nya itu bener-bener luar biasa buat aku ya Dia tuh dibilang lembek juga kagak Dibilang keras juga kagak Tingkat kematangannya tuh pas banget Rendol pokoknya Ini kayak perpaduan antara mie ayam kampung dan mie bangka Karena ada tongge nya Hmm iya bener Lihat ya guys nih Lihat ya bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahimam Pas pake sambal Pedesnya tuh langsung menghantui mulut aku Kulit ayamnya juga krenyes-krenyes endo guys Tadah Ini dia nih Baksto kikil besar guys Dan yang paling aku suka kenapa ya Biasanya kalo baksto pake tetelan Sandung lamur segala macem ya Nah lihat nih Ini kikil-kikilannya Bener-bener ambray-ambrayan di dalamnya itu Lihat tuh Lihat kikilnya udah Lunar-lunur Lihat tuh Bundal gandul Aku sih bahasanya Gopal gabel ya Kenyal Kenyal-kenyal Mari mam Bismillah Ui 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 Kikil sapinya Ngelosor tanpa permisi Ini tuh punya Kenyal banget di mulut Kenyal kayak ini Kayak apa namanya Seperment Kayak puding Krim yang kriming Lebih kenyal dari paru puding Bener Dia aromanya kagak ada amis-amisnya Jujur dia tuh bener-bener fresh banget Karena kenapa ya kita rasa dari kuahnya juga jadi berasa guys Minyak-minyaknya gitu Nih Kecap Sambel Kita laci Lihat Waaaah Lihat deh Bagai ini lihat tuh Bagai Maaf Aku kaget Lihat Ini di dalem baksonnya aja udah ada daging cincang yang ngeperui banget Iya bener Hayo Hayo Uuuuh Mari Uuuuh Uuuuh Guys Isian daging cincangnya gurih banget Tekstur dagingnya juga bener-bener kerennyaas banget Daging baksonnya terbaik sih Dan rasanya juga full daging Hmmmm Isian daging cincangnya beneran memikat lidah guys Tuh guys Tuh guys lihat deh Sisiannya Tuh Jujur Wow Daging cincangnya Dia bener-bener fresh banget guys Tuh Daging cincang itu bukan daging yang kayak ngegumpol misalnya kayak ditepungin gitu ya Oh Ini bener-bener ngeperui banget daging cincang the real of my beef you know Apa sih Hah Artinya apa ya Asli daging Nah tapi Ini persampuran rasa si bakso ini tuh udah asing lu Anwar Iya Jadi bukan hanya sekedar campuran bakso aja tapi tuh di dalam adonannya tuh udah dikasih bumbu Iya Udah ah gak mau ngomong dulu makannya aja yuk Sama gigilnya ya Bismillahirrahmanirrahman tayusan Nah ini yang favorit juga ya Favorit 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 Mie kangkung Nah ini kalo untuk isiannya guys ini masih samanya ya Dia ada yang kayak daging-daging ayam semurnya Ada apa namanya nih Pangsih Pangsi terbus Tuh Hmm Lihat ya tuh Lihat ya muncul pertama ya Setelah aslinya gimana sama kangkung-nya yang're dikawin ya Lihat ya Tuh U Dituh Mariannya Bismillahirrahmanirrahmanirrahim RUNNING WILD, YEAH WE RUNNING WILD WE NEVER STOP TURING Tekstur kangkungnya juga gak overcook guys. Bertemu sama mie kuningnya yang kenyal dan juga gurih. Makin hauce banget. Kalau untuk rasanya, mie itu sama aja kayak yang mie spesial tadi. Cuma beda toppingnya doang. Dan menurut aku ini tuh tetap masih nyambung. Bener, kangkung dan si bak mie. Jadi dia tuh sebagai pengganti kayak ganti sawi hijau. Haduh, aku tuh bener-bener gak ngerti lagi ya. Semua makanannya gak ada yang fail. Semua varian bakso dan mie ayamnya beneran endul. Harganya juga terjangkau banget guys. Cocok banget nih buat referensi kuliner kalian selanjutnya.